Panji Sakti Jilid 616 Penyerbuan Kesia Onggo Taisan Memberi hormat kepada mereka, berkatalah ia, kalau lociam kuat berempat menghendaki panji itu, ceng ih terpaksa mengaturkan maaf sebesar-besarnya. Tadi ketika berada di kota Hinpengkoan telah didahului oleh ketujuh cip cincu anak buahnya Boang Sancu. Karena tak kuat bertanding, terpaksa panji itu terampas dan wampu lolos kemari. Dengan mengaku sebagai ceng ih, ia hendak menyiasati keempat orang tua itu ke Hinpeng. Asal sudah tiba di sana, tentu ia akan dapat menggabungkan diri dengan ceng ih dan si nona baju putih itu. Si tua berwajah kuning, geliki metu dan tertawa seperti iblis. Serunya, apakah kau ini si ceng ih murid ahli waris angkatan kelima dari panji sakti? Sejak di Juwan Se, kami selalu mengikutimu, mana bisa kau berada di Hinpeng. Jangan-jangan kau ini berbohong. Kuda wampu amat pesatnya, menjelang tengah malam tadi sudah tiba di Hinpeng. Kalau tak percaya, mari kita pergi ke kota itu, kata Tan Hi yang tak kurang akal. Pikirnya, asal sudah berada di kota itu, tentu ada dua kemungkinan. Syukur bertemu dengan ceng ih, setidak-tidaknya biarlah berjumpa dengan Cip Chin Chu. Dengan demikian dapatlah ia mengadu Cip Chin Chu dengan keempat orang tua buas ini. Empat orang tua dengan empat warna wajahnya itu, saling berpandangan. Akhirnya berkatalah si muka merah, mungkin buyung ini mengatur siasat, tapi tiada halangan kita menuju ke Hinpengkoan sebentar, hanya dia. Yang dimaksudkan dengan dia ialah Tan Hi. Si muka hijau yang bertubuh kurus, rupanya adalah pemimpin rombongan mereka. Biarku bersih dahulu budak ini baru kita kesana. Kalau dia bohong, rasanya tak terlambat untuk menghajarnya serunya. Mendengar dirinya akan dibersih, Tan Hi bersiap. Tapi baru si muka hijau itu berkata, entah dengan gunakan gerakan apa, cepat laksana kilat dia sudah berada di dekatnya, Tan Hi. Sepasang tangan bergerak, dan rubuhlah Tan Hi karena tertutup jalan darah pingsannya terang, pedang nona itu pun jatuh ke tanah. Setelah dinaikkan ke atas kuda, dalam keadaan tak berkutik, Tan Hi dibawa keempat orang tua asing itu menuju ke Hinpeng. Belum pukul 11 malam, tibalah sudah se-cuhoa beserta kedua penunggangnya di kota Hinpengkoan. Pintu kota sudah setengah ditutup. Begitu masuk ke dalam kota, ternyata jalan-jalan sudah sepi dengan orang. Sebaliknya di rumah-rumah makan masih ramai dengan tetamu-tetamu yang makan minum dan datang bermalam. Pada sebuah hotel yang terletak di sebelah timur, Cheng I hentikan kudanya. Tampak olehnya hotel itu menggunakan nama Injun atau menyongsong musim semi. Seorang jongos buru-buru menghampiri dan kepadanya Cheng I segera berkata, Siao Jiko, cucilah kuda itu dan berilah makanan kacang direbus arak. Ongkosnya boleh tambahkan pada rekeningku. Sekarang harap ambilkan lampu. Tertawa-tawa jongos itu mengiakan. Setelah mengantarkan kedua tetamunya pada sebuah ruangan, lalu dia membawa hidangan. Pengci yang cerdik, segera merasakan sesuatu yang luar biasa. Tegurnya kepada si jongos, menilik kesibukanmu, rupanya hotel ini kedatangan banyak tetamu bukan? Si jongos mengikik tertawa, sahutnya, memang hari ini agak luar biasa. Ada rombongan paderi dan imam datang kemari, mabuk-mabukan dan ngoceh semau-maunya. A.I., repot melayaninya. Si au jiko, bukankah jumlah mereka itu ada sebelas orang, empat paderi berpakaian jubah merah dan tujuh iman dengan tujuh warna pakaiannya buru-buru ceng ih menegas. Jongos itu terbeliak kaget. Menjempitkan sang mata, dia berkata, apakah mereka itu sobat tuan? Perlukah kupanggilkan mereka pada tuan di sini? Mereka belum lama datang kemari. Apakah mereka hanya ada sebelas orang saja? Tanya pengji pula. Karena belum mengetahui siapa adanya kedua tetamu muda itu, si jongos garuk-garuk kepala. Mengatakan salah, tidak pun salah. Tiba-tiba dari luar terdengar teriakan orang memanggilnya, maka buru-buru dia lari keluar dari ruangan situ. Ini yang dikatakan segala penasaran tentu ada balasnya. Aku yang menyerahkan kongcu pada cik cincu, kini akulah yang akan mengambilnya kembali. Ayuh, selekas selesai dahar, kita segera melihat ramai-ramai, kata pengji. Wajah ceng ih pun mengerut ketegangan, ujarnya. Mudah saja adik peng ini berbicara. Tapi menurut pikiranku, lebih baik begini. Selagi kawanan cuncia dan cincu itu berada, Di sini, kita lekas-lekas menyerbu ke sia onggo taisan untuk membebaskan tanhi kongcu. Engkoh ih mengapa begitu juri terhadap cip cincu dan su cuncia itu. Bukan aku bermulut besar, tapi benar-benar aku tak memandang matuk kepada mereka itu. Pengji menyanggah dengan genitnya. Baru ceng ih hendak membantah, dari arah ruangan belakang sana terdengar seseorang berseru, Hai, kawanan paderi hidung kebau, apa kalian masih membandil tak mau lekas-lekas menyerahkan panji sakti? Ceng ih sudah kurtawan, kalian mau apa lagi? Mendengar nama ceng ih disebut-sebut, pengji dengan sebatnya sudah lantas menarik tangan anak muda itu dan sekali kebutia padamkan lampu. Dari selah pintu, mereka mengintai keluar. Pada tembok yang tak seberapa tinggi di sebelah luar, berdirilah empat orang tua yang potongan tubuhnya berlainan satu sama lain. Walaupun rembulan remang, namun jelas kelihatan bagaimana sombongnya wajah mereka itu. Dan yang luar biasa ialah biji meti mereka itu, berkilat-kilat memancarkan cahaja seram. Wut, wut, dari kamar sebelah selatan melesat keluar sebelah sosok bayangan. Mereka yang bukan lain ialah Chit Chin Chu dan Su Jun Chia dari Xia Ong Gou Taisan segera sama berbaris berjajar-jajar. Ang Ito Jin yang menjadi pemimpin Chit Chin Chu, kedengaran tertawa panjang, serunya, ku kira siapa yang berani menantang kami bertujuh, kiranya keempat Tai Tian Ong. Tai Tian Ong berempat adalah Tiang Chia, angkatan tua, dari dunia persilatan, dari gunung Gou Taisan di Pulau Lam Hai yang sejauh itu datang kemari, entah ada keperluan apa. Si muka hijau tertawa iblis, sahutnya, kami orang tua tak mau adu tajamnya lidah dengan kamu. Lekas serahkan Panji Sakti, berani berayal sedikit, tentu akan ku kirim jiwamu ke akhirat. Panji Sakti Geru Tu Chin Chu Baju Merah. Bukankah Panji Sakti milik pusaka sucau kita itu? Si muka hijau yang berwok, cepat mendesak lagi dengan congkaknya, bagaimana? Menyerahkan Panji itu berarti lepas dari bahaya maut. Chin Chu Baju Merah tertawa panjang, serunya, justru pemimpin kami pun menghendaki Panji itu kembali. Bukankah kalian sudah dapat menawan Ceng Ih? Nah, dialah ahli waris kelima dari Panji Sakti itu. Langsung minta saja padanya kan lebih praktis bukan? Mengapa mengercoki kami? Belum si orang tua muka hijau menyahut, kawannya yang beralis gomp jok dan berada di belakangnya sudah lantas berjingkrak-jingkrak seperti orang kebakaran jenggot. Saking kerasnya, lantai dan atap rumah pada berderak-derak. To'ako, terang di atap mau minum arak kesenangan, karena mengandalkan jumlah banyak. Usah sungkan-sungkanan, lekas tandangi sajalah serunya. Kemudian menatap ke arah kawanan Cip Chin Chu dan Su Chun Chia, dia menantang, orang yang banyak mulut, bukan orang gagah. Kiranya tak perlu kita ramai-ramai, ayo kita bertemu di luar pintu sebelah selatan sana. Bagai burung Raja Wali, keempat orang tua itu melesat pergi dan menghilang dalam kegelapan. Gerakan mereka luar biasa. Cepatnya. Ditilik dari kepandainya Gin Kang itu saja, terang mereka itu bukan jago sembarangan. Ketujuh Chin Chu dan keempat Chun Chia itu berunding beberapa saat, lalu enjot tubuhnya sama melayang keluar. Ruangan di situ menjadi hening sunyi. Ceng Ih merabah ke bajunya dan dapatkan panji keramat itu masih ada. Sekilas merenung, dia cepat menarik tangan pengji untuk diajak lari ke istal di belakang. C. Chu Hoa dituntun keluar, melemparkan sekeping perak kepada pengurus hotel, lalu menceplak kuda dilarikan ke arah pintu timur. Sekejap saja C. Chu Hoa sudah lari sejauh empat puluhan li. Ceng Ih enak-enak naik kuda, mereka saling gasak sendiri di pintu selatan. Untuk merebut panji keramat itu, biarlah mereka saling gigit-gigitan sendiri. Kini mumpung, selagi, sia onggo taisan kosong, kita serbu dan bebaskan Tan Hi Kong Chu, kata Ceng Ih dengan tertawa riang. Kini barulah pengji mengetahui rencana anak muda itu. Ia balas menertawakan, jadi kau takut ilmu persatuan pedang dari C. Chu Chu itu. Aku sih tetap tak memandangnya berat. Malah dengan munculnya empat serang kaitian ong itu, jangan-jangan kesebelas orang sia onggo taisan itu akan tumpah darah. Empat serang kaitian ong tadi mengempit sesosok tubuh yang lemas tak berdaya. Terang dia bukan aku si Ceng Ih ini, habis siapa? Ia tanya Ceng Ih. Setelah beberapa jam mengasuh, Si Chu Hoa pulih kembali kesegarannya. Larinya amat pesat dan saat itu sedang menyusur sepanjang jalan besar tongkuan yang sudah sepi orang. Seperti tadipun pengji masih membunceng di belakang. Dan memegang rat-rat pinggang si anak muda. Masih ia tak puas akan rencana Ceng Ih itu. Engkoh Ih, empat serang kaitian ong itu tentu sengaja membawa seorang Ceng Ih palsu untuk mencari perkara. Ingin benar aku menyaksikan pertempuran kawanan anjing cakar-akaran itu. Juga hendak kulihat betapa kemajuan ilmu empat serang kaitian ong itu setelah turun gunung kali ini. Dengan modal apa mereka begitu bernafsu hendak mengangkangi panji keramat itu. Siapa dan bagaimana kehebatan empat serang kaitian ong itu, aku belum pernah mendengarnya, sahut Ceng Ih. Pengji menyahut dengan nada dingin, apanya yang dibuat bangga. Keempat orang itu adalah bekas pencundang dari ayahku. Demi kepentingan ibuku, ayah sudah memberi pengampunan sehingga sampai sekarang mereka masih bernyawa. Setelah sepuluh tahun menyembunyikan diri, tentu mereka mempunyai modal kepandayan yang dibuat andalan lagi, tapi kalau ingin coba-coba mencari perkara pada ayah, hem, jangan mereka mengimpi. Waktu membanggakan kesaktian ayahnya itu, darah dari gunung salju itu teramat jumawa sikapnya. Mendengar keterangan darah itu, buru-buru Ceng Ih bertanya dengan heran, mengapa sewaktu datang kesuatsan aku tak menjumpai ibumu? Bibir pengji menyering airawan, sudah pergi. Sejak aku berusia lima tahun, ibu sudah pergi dan sampai sekarang tetap tiada beritanya. Ceritanya amat panjang sekali, kelak kau tentu mengetahui juga. Yang nyata, kalau mendengar empat serang kaitian Ong itu muncul lagi, ayah tentu akan kegirangan sekali. Teringat Ceng Ih, sewaktu di Goa Gunung Lengsan Tempo Hari, supihnya pernah menceritakan juga tentang ibu dari pengji itu. Supihnya mengatakan bahwa dalam dunia persilatan bakal terjadi peristiwa besar lagi. Walaupun belum jelas persoalannya, tapi rasanya keterangan supihnya itu ada hubungannya dengan keterangan pengji sekarang. Ceng Ih menghela nafas panjang, ujarnya, tak kusangka bahwa selembar panji sakti dari mendiang hoa hei hai hu itu, sangat dimaui sekali oleh sekalian orang persilatan. Aku harus menjaganya betul-betul, jangan sampai hilang. Pengji cepat memberi komentar dengan sinis, ya, siapa bilang tidak. Memang kedatangan ayah bersama aku ke si Ong Goa Thaisan itu apalagi kalau bukan karena ingin memiliki panji itu. Tapi tiada kusangka sama sekali begitu berjumpa padamu. Ceng Ih julangkan punggungnya ke belakang, sehingga menempel rapat-rapat ke tubuh si darah, desaknya, mengapa tak mengatakan terus? Meta hatiku sudah terang, mengapa masih malu-malu? Pengji mencubit lengan pemuda itu, katanya dengan riang. Kalau seandai kau tak menyukai aku juga, biarpun ada tiga orang ceng Ih, tak nanti dapat turun dari swatsan. Benar setelah makan ulat mustika itu tenagamu setingkat lebih atas dari supihmu, tapi kalau dibandingkan dengan aku, tetap masih jauh terpautnya. Alis ceng Ih mengerut tak puas. Dengan hati tinggi, dia membalas, ah, rasanya belum tentu begitu. Ketika di gunung swatsan, kalau tak mengingat budi, ayahmu tentu akan sudah menjadi badan halus, masakan masih. Cepat pengji menggablok punggung pemuda itu, kemudian menertawakannya, jadi kau tak percaya toh? Lupakah kau bahwa akulah yang melarang ayah memukulmu? Masakan orang sebodoh itu, tahu kalau ketiga ilmu Sam Kou Chiao itu teramat saktinya, mengapa hanya mempermainkanmu saja dan mau adu kekerasan? Hem, tolol benar kau ini. Ceng Ih seperti dibangun dari tidurnya. Kini dia jelas duduk perkaranya dan dengan terbata-bata, ah, oh, oh. Dengan kemalu-maluan, pengji susupkan kepalanya pada bahu si anak muda, bisiknya, bukankah aku rela membagi kebahagiaan dengan Tan Hikong Chu? Masakan hatimu masih bingung tak keruan? Makin merangkul rat-rat pinggang si anak muda, gadis itu menumpahkan perasaannya lebih lanjut, ayah hanya keras di mulut, tapi baik hatinya. Ah, seorang tua yang kasihan nasibnya. Selanjutnya ku harap kau berlaku baik kepada kami, jangan sampai ayah mengatakan aku seorang buta. Sei Chu Hoa bagaikan terbang larinya menuju ke arah timur. Cuaca makin terang dan terdengar ayam berkokok, unggas berbunyi. Ceng Ih hentikan kuda, lalu memberi kepastian kepada Seng Dara. Masakan adik peng tak percaya padaku? Aku selamanya menjunjung tinggi budi orang. Budi kalian ayah dan putri terhadap diriku, seumpama langit tingginya. Sekalipun hancur lebur tubuhku, tetap budi itu belum terhimpas. Kemudian menghala nafas panjang, dia melanjutkan kata-katanya, Aku adalah pewaris kelima dari panji sakti. Beban yang terpikul di bahuku amat beratnya. Setelah dapat membebaskan Tan Hi Kong Chu, kita berdua akan berkelana di dunia persilatan untuk menyemarakan keagungan panji sakti. Itu, menjalankan amal dharmanya. Dengan begitu dapatlah aku membalas budi supeh. Tapi yang menginginkan panji keramat itu bukan melainkan Bo Ang San Chu dan empat serang kaitian Ong itu saja, boleh dikata seluruh kaum persilatan. Sebenarnya nyaris hatiku bila menampar rintangan-rintangan setinggi gunung yang terbentang di hadapanku itu, namun kalau adik peng sudi membantu, kiranya tugas itu pasti dapat ku selesaikan. A.I., kita kan sudah menjadi orang sendiri, mengapa masih sungkan-sungkanan. Kini aku menyesal sekali, kalau Tan Hi Kong Chu sampai kena apa-apa, rela aku menebus dosa dengan tubuh hancur lebur tukas pengji. Kedua anak muda itu ingin lekas mencapai Xiaonggo Tai San, maksudnya si baik karena hendak cepat-cepat menolong Tan Hi Kong Chu. Tapi sebagaimana diketahui, sebaliknya dengan makin terpisah jauh, kesempatan untuk menolong Kong Chu itu makin tipis. Dan karena ketidaktahuan mereka itu, hampir-hampir saja nanti putri tunggal dari Swat San Lo Jin itu terancam jiwanya di gunung Xiaonggo Tai San. Melewati kota Tai Goan, setelah berhenti sebentar, Cheng Ih larikan kodanya mulai mendaki Xiaonggo Tai San. Bayang-bayang puncak gunung Xiaonggo Tai San yang sudah kelihatan dari jauh itu, membuat hati Cheng Ih menjadi riang longgar. Melintasi jalanan yang kedua tepiannya ditumbuhi pohon, lalu menikung ke sebuah jalan di lamping gunung, tampaklah sudah rumah kediaman Boang San Chu. Melihat kekokohan penjagaan markas pemimpin gunung Xiaonggo Tai San itu, mau tak mau bercekat juga hati Cheng Ih. Rupanya hal itu diketahui juga oleh Peng Ji. Segera darah itu menyatakan bersedia menempur Boang San Chu. Penjaga pintu kedua Xiaonggo Tai San dan keempat selir itu, boleh diurus Cheng Ih sendiri. Tiba di muka pintu markas, kedua Xiaonggo Tai San segera menghadangnya. Sampai pada usia lima puluhan tahun itu, kedua Xiaonggo Tai San itu dapat menikmati kemasyuran namanya sebagai tokoh kelas satu dalam dunia persilatan. Tapi tak disangkanya, pada perjumpaan pertama kali dengan Cheng Ih, ternyata mereka berdua dapat dijatuhkan oleh anak muda tak terkenal itu. Demi mengetahui siapakah yang berada di atas kuda itu, semangat kedua Xiaonggo Tai San itu serasa terbang. Selain pemuda yang pernah merobohkannya itu, kini malah gadis baju putih yang pernah bertempur dengan Boang San Chu di gunung Leng San Tempo hari itu, juga turut datang. Ai, celaka ini. Namun walaupun hati keder, wajahnya diusahakan supaya tetap tenang. Tegurnya dengan tertawa ramah, tolong tanya ada keperluan apakah kalian berdua berkunjung ke Xiaonggo Tai San ini? Belum lagi Cheng Ih menyahut, Peng Ji sudah apungkan tubuhnya loncat turun di muka kudanya. Dengan menudingkan tangan, ia berkata, jangan membanggakan diri sebagai ahli lewetang jempolan, karena nonamu ini tetap tak memandang mata. Lekas suruh Tan Hi Kong Chu keluar, dan urusan akan takut tarik panjang. Melihat betapa garangnya darah itu, kedua Xiaonggo itu tak berani bermain api. Setelah saling berpandangan, mereka menerangkan, nona mungkin tak mengetahui bahwa Kong Chu kami siang-siang sudah tak berada di gunung Xiaonggo Tai San sini. Tidak ada? Bohong kamu. Jadi masih mau coba-coba bertempur lagi bukan bentak Peng Ji Seraya mengambil sikap. Pun Cheng Ih yang masih bercokol di atas kuda, tak mau percaya akan keterangan kedua Xiaonggo itu. Melihat seng darah naik pitam, kedua Xiaonggo itu menyisih ke pinggir lalu berkata dengan tertawa, kalau nona tak percaya, biar ku undang Sanchu kemari. Bahwa kedua Xiaonggo itu tetap bersikap merendah, Peng Ji tak mau memberi hati, lengkingnya, terhadap Sanchumu, mungkin lain orang takut, tapi aku tidak. Mau mengundangnya atau tidak, itu urusanmu sendiri, siapa sudi turut campur. Kedua Xiaonggo itu tak mau adu lidah lagi. Secepat mengeluarkan tiga buah peluru, terus dilontarkan ke atas udara. Begitu saling berhantaman, ketiga peluru itu sama meledak, memancarkan cahaja api kehijau-hijauan warnanya. Cheng Ih pun turun dari kudanya dan tegak berjajar di samping Peng Ji. Berhadapan dengan sejoli muda-mudi yang sama cantik, cakap dan gagah tegar itu, kedua Xiaonggo menjadi mati kutunya. Tak berapa lama kemudian, pintu markas tampak terbuka perlahan-lahan. Suara musik terdengar dan muncullah delapan gadis dengan membawa delapan macam alat tetabuhan. Musik bernada rawan, membuat hati sayu. Di belakang kedelapan gadis pemain musik itu, terdapat empat orang wanita muda berpakaian merah dan menjinjing pedang. Keempat wanita muda itu cantik-cantik semua. Kalau Peng Ji baru pertama kali melihat pameran kebesaran Boang San Chu, adalah Cheng Ih sudah tak asing lagi. Dengan berbisik-bisik, dia menerangkan kesemuanya itu kepada Peng Ji. Huh, pemimpin yang berderajat kecil saja, masih mau unjuk laga tak keruan. Suat San lebih luas dari Xiaonggo Tai San, kepandaian ayah pun jauh lebih tinggi dari Boang, tetapi toh tak mau banyak bertingkah model begini-beginian. Sungguh tak malu Peng Ji melengking jemuh. Sejenak kemudian, muncullah pemimpin dari gunung Xiaonggo Tai San ke pintu markas. Matanya menatap tajam-tajam ke arah kedua pemuda itu. Cheng Ih melihat sikap Boang San Chu itu masih tetap garang seperti dulu. Terutama sepasang matanya yang berapi-api itu dapat meruntuhkan nyali orang. Peng Ji acuh tak acuh, mengingau seorang diri, hem, kawanan anjing yang galak karena berjumlah banyak. Membanggakan diri sebagai keturunan huahi hai hu, lantas menganggap sebagai Superman, manusia tertinggi. Kalau tak diberi sedikit ajaran, tentu tak insjaf. Bahwa yang datang itu ternyata sepasang pemuda lihai, membuat Boang San Chu kebat kebit hatinya. Si pemuda mewarisi panji sakti pusaka kakek moyangnya, Boang San Chu, beserta ketiga ilmu pelindungnya yang teramat sakti. Si pemudi, adalah putri kesayangan dari tokoh nomor satu dunia persilatan. Apalagi pemimpin Xiaonggo Tai San itu belum mengetahui bahwa kini setelah makan ulat salju, Cheng Ih sudah jauh bedanya depan Cheng Ih yang bertemu padanya sebulan yang lalu itu. Namun karena sudah saling berhadapan, dia tak mau bersikap lemah yang dapat menurunkan martabatnya sebagai pemimpin Xiaonggo Tai San. Tertawalah ia dengan jumawanya, bermaksud apa kalian datang kemari ini lagi? Cheng Ih busungkan dada, dongakan kepala, sahutnya. Boang San Chu, kalau kau tahu diri, harap lekas serahkan Tan. Hi Kong Chu dan segala urusan takkan ditarik panjang. Tapi kalau bersih tegang leher, Xiaonggo Tai San akan ku jadikan karang abang, umpan api. Kedatangan anak muda itu ternyata tepat apa yang telah diduganya. Kembali pemimpin gunung itu tertawa memanjang, serunya, kejumawaanmu itu, anak muda, mirip dengan perbawaku. Tanpa terdeng aling-aling lagi, ku beritahukan padamu, bahwa anakku yang sudah tersesat pikirannya itu, kini diam-diam sudah melarikan diri lagi. Bahwa kau sudah berani datang kemari dan sesumbar itu, aku pun takkan membiarkan kau pulang dengan kecewa. Alis Cheng Ih berjungkat, sementara Peng Ji sudah lantas berseru, aku tak percaya. Xiang Hui yang paling mendapat hati dari Boang, sudah lantas membuka mulut, karena Kong Chu dilarikan oleh mereka berdua, rasanya kuda Si Chu Hoa itu pun tentu turut di bawahnya kemari. Boang San Chu berpaling ke arah kedua selirnya yang lain yakni Cheng Hui dan Chi Yang Hui dan memberi isyarat tangan. Lekas ambil kembali kuda Si Chu Hoa. Mulut mengiakan, tubuh kedua wanita itu pun sudah lantas bergerak hendak menuju ke tempat kuda Si Chu Hoa, tapi secepat Cheng Ih gerakan pukulan Ke Chu Nasimi, kedua wanita itu sudah lantas menjadi runyam. Mereka tak menyangka sama sekali, maka bukan saja langkahnya itu tertahan, pun tubuh mereka seperti didorong oleh suatu tenaga kuat. Tergeleparlah kedua wanita menjelat jatuh di hadapan Boang. Amarah Boang meluap-luap. Dengan sebuah tangan menggurat ke udara, dia menggerung keras, anjing kecil. Jalan ke sorga kau tak mau menuju, sebaliknya hendak cari penyakit. Boang San Chu tiada tandingannya di kolong jagad, lihat saja apakah nanti bangkaimu mempunyai liang untuk berkubur. Habis itu dia memberi perintah kepada anak buahnya. Ayuh, kalian semua harus mengambil posisi masing-masing. Kalau anjing kecil itu mau menyerahkan panji keramat, nah ya sudah. Tapi kalau berani membangkang, tentu akan kubuat mulut mereka muntah darah. Anak buah Boang cepat melakukan perintah pemimpinnya. Mereka sama mengepung Cheng Yi dan Peng Ji. Di sebelah belakang, ada kedua Sian Ong dengan kebut hutim, di sebelah kiri kedua Cheng Hui dan Chiang Hui dengan mencekal pedang, di sebelah kiri dijaga oleh Xiang Hui dan Kui Hui. Sedang Boang sendiri tegak berhadap-hadapan di sebelah muka. Di kepung sedemikian rapat, tetap Peng Ji mengicupkan kelopak Matu ke arah Boang, serunya dengan menghina. Lain orang mungkin takut kepada Boang San Chu yang membanggakan dirinya paling jempol itu, namun nonamu ini tetap tak memasukkannya dalam hitungan. Tadi kalian mengatakan kalau Tan Hi Kong Chu tak berada di gunung sini, benarkah itu ataukah hanya berbohong saja? Boang San Chu berkawak-kawak, kalau ada di sini, mengapa takut mengatakan, apakah kau kira mudah merampasnya pergi? Sudah jangan banyak omong, serahkan Panji Sakti dan kau boleh berlalu dengan bebas. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah gerakan tangan dan dari tiga jurusan menyerbulah para anak buah Xiaonggo Taisan itu ke arah kedua pemuda itu. Cheng Yi cepat menyambutnya dengan tinju sakti dan pukulan dasyat. Yang pertama-tama menderita adalah keempat wanita itu. Boom, boom, tubuh mereka berempat seperti dilontarkan ke atas, dan jatuhlah mereka di tanah dengan terlentang. Dia keluarkan sin kun, tinju sakti, Jangan sembelarangan merangsang, biarkan aku sendiri yang maju seru Boang mencegah keempat selirnya itu. 17. Pesan Panji Sakti Saat itu kedua Sian Ong sudah tiba di belakang Cheng Yi, tapi seperti bermata pada punggungnya, Cheng Yi lontarkan tangannya ke belakang. Wood, Kate Chunasimi menderu dan kedua Sian Ong yang sudah mengenyam rasanya pukulan itu, cepat menghindar ke samping. Dengan rangkapkan sepasang tangan, Boang berkeliaran ke sebelah kanan kiri Cheng Yi. Kakinya amat berat, sehingga menimbulkan drap langkah yang keras. Dia hendak menunggu kesempatan untuk memberi hantaman berat. Tapi demi menyaksikan bagaimana dalam dua buah pukulannya tadi tenaga si anak muda berlipat ganda dari sebulan yang lalu, dia menjadi bersangsi. Sampai sekian saat belum juga pukulannya dilancarkan. Hanya Seng Me Teh tetap dilekatkan ke arah sepasang muda-mudi itu untuk menanti kesempatan di mana sekali hantam dapatlah dia meremukannya. Kedua Sian Ong itu rupanya tahu akan rencana Seng pemimpin. Setelah menghindar, dengan cepatnya mereka maju merangsang lagi. Walau sejenak pun Cheng Yi tak mau lepaskan pandangannya ke arah Boang, namun gangguan kedua Sian Ong dari belakang itu, tak diabaikannya juga. Tangan kiri meninju, tangan kanan memukul ke belakang. Maka terdengarlah teriakan mengaduh yang keras. Kedua Sian Ong itu menjerit kesakitan. Justru Cheng Yi tengah pencarkan tangannya ke belakang, Boang tak mau mensiasiakan kesempatan sebagus itu. Dengan gunakan seluruh tenaga, pemimpin Sia Ong Gou Taisan itu cepat lancarkan pukulan dasyat Siuli Kian Gun, sebuah pukulan luekang yang sudah menggetarkan dunia persilatan. Bagaimanapun juga, Cheng Yi sudah tak keburu menangkis atau menghindar lagi. Dan kalau dia coba kisarkan tubuh menghindar, tentu akan membentur pengjang berada di sisinya itu. Dalam saat-saat yang genting itu, sekonyong-konyong dari sisinya terasa ada angin meniup, bukan sembarang angin, tetapi angin yang dingin sekali sampai menusuk masuk tulang. Sungguh mengherankan, pukulan Siuli Kian Gun dari Boang San Cu itu, seperti hilang lenyap masuk ke dalam laut. Sambaran angin dingin itu ternyata adalah berasal dari pukulan Tian Hu Chiang yang dilepas pengji. Bagaimana lega perasaan Cheng Yi dapat dibayangkan? Justeru saat itu, keempat selir Boang maju dari dua jurusan. Cheng Yi cepat teruskan kedua tangannya meninju dan memukul. Wut, keempat selir itu terpental sampai setombak lebih jauhnya. Boang berkuik-kuik seperti anjing digebuk, teriaknya. Kalau hari ini tak dapat membersih kamu berdua anjing, kecewa aku menjadi keturunan Hua Hi Hai Hu. Seruan itu ditutup dengan gerakan maju, pukulan demi pukulan, sekaligus tujuh buah pukulan dilancarkannya. Melihat lawan menjadi kalap, pengji pun berseru kepada Cheng. Ih, engkau ih, mengapa kita bergerombol di sini? Setan tua ini serahkan saja padaku, dan kau lekas bersih orang-orang itu. Cheng Yi mengiakan. Sekali Cheng kaki menginjak keras, dengan gerak liong hengit si, dia mengapung sampai empat tombak ke udara. Tepat pada saat itu kedua Sian Ong maju menyerang lagi. Di udara Cheng Yi berjumpalitan, dengan kaki di atas kepala di bawah, dia melayang turun sembari meninju dalam Beng Pun Han San Ho kepada kedua penyerangnya itu. Mimpi pun tidak kedua Sian Ong itu bahwa si anak muda mempunyai gerakan yang sedemikian tangkasnya itu. Belum lagi tubuh mereka berdiri jejak karena menyerang maju tadi, atau kepalanya terasa seperti disambar badai angin yang dasyat. Namun tak kecewa kedua Sian Ong itu menjadi orang pilihan boang sancu. Dalam keadaan yang serba sulit itu, mereka tak menjadi kacau. Secepat kilat mereka buang tubuhnya menghindar ke samping sampai setombak lebih jauhnya. Boom! Tempat di mana habis ditempati kedua Sian Ong itu, telah amblong menjadi sebuah lubang sedalam setengah meter. Tanah dan batu-batu berhamburan terbang kemana-mana. Benar-benar bandel kedua Sian Ong itu. Lolos dari lubang jarum, mereka segera memberi isyarat kepada selir boang untuk memburu anak muda itu lagi. Terang mereka berhadapan dengan musuh yang mempunyai pukulan sakti, namun mereka tetap berpantang mundur, karena taatnya kepada perintah seng pemimpin. Pada partai sana, boang bergebrak dengan serunya pada pengji. Boang yang membanggakan dirinya sebagai tokoh yang menjagoi dunia persilatan itu ternyata tak dapat berbuat banyak terhadap darah gunung salju itu. Keadaan pemimpin Sia Ong Gou Taisan itu laksana manusia iblis. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan api, rambutnya yang merah sama menjengkat. Berkeliaran kian kemari di hadapan si darah, setapak demi setapak kakinya melangkah berat, meninggalkan bekas telapakan kaki yang dalam. Dengus-dengkurnya yang menggelegar, makin menambah keseramannya. Wajah pengji tetap membeku, bahkan sempat pula ia mengolok, harimau yang tak berani makan orang, hanya macam iblis yang menakut-nakuti anak kecil saja. Apakah kau kira dengan lagakmu keseram-seraman itu, dapat menakuti nonamu ini? Hem, hendakku buka matamu agar kau mengetahui bahwa di atas gunung masih ada langit yang tinggi lagi. Ilmu sakti dari swatsan juga bukan permainan anak-anak. Sembari berlincah mulut itu, pengji makin maju menerobos di sela-sela deruk pukulan lawan. Tubuhnya yang kecil ramping, lemas gemulai bagai dahan batang liut tertiup angin, tangkas lincah laksana kupu-kupu berterbangan di antara kuntum bunga. Seperti bayangan setan, ia mengitari boang, adakalanya mencuri lubang kesempatan untuk menjotos atau mendupak, suatu hal yang membuat pemimpin Xiaonggo Taisan itu berkuik-kuik murka. Bahwa boang sancu sangat dimalui dalam dunia persilatan itu memang pada tempatnya. Baik ilmu pukulan maupun leluekangnya, memang telah mencapai tingkat tertinggi. Namun berhadapan dengan ilmu dari swatsan yang luar biasa itu, dia benar-benar mati kutunya. Sedemikian rupa kelincahan ginkeng darah itu, sehingga yang tampak hanya bayang-bayang putih saja yang memudarkan mata. Sedikit lengah darah nakal tapi lihai itu, pasti akan memberi persen jotosan atau dupakan. Karena kewalahan, akhirnya boang timbul keganasannya. Ciyak Tokliong Ciyang atau pukulan naga merah berbisa yang dilatihnya bertahun-tahun itu, kini akan dikeluarkan. Diam-diam leluekang ganas itu disalurkan ke arah tangannya. Begitu ada kesempatan, dia hendak memberi pukulan yang menentukan. Disebut Ciyak Tokliong Ciyang, karena memang leluekang itu menyemburkan warna merah. Maka bagaimanapun boang hendak merahasiakan, tetapi kentara juga. Sepasang tangannya, kesepuluh jari-jarinya, segera tampak merah tua. Sudah tentu, pengji segera mengetahuinya. Tahu juga ia, bahwa Ciyak Tokliong Ciyang itu maha ganas, maka tak mau ia memberi kesempatan pada lawan untuk melepaskan pukulannya itu. Kini ginkangnya diperganda. Laksana naga memain di air, ia berputaran gesit sekali mengitari lawan. Sebenarnya sudah beberapa kali, ia memperoleh kesempatan untuk menghabisi jiwa lawan itu, namun mengingat bahwa boang itu adalah angkatan tua dalam perguruan Ceng Ih, sengaja ia tak mau turunkan tangan ganas. Kembali pada partai Ceng Ih, ternyata pemuda itu dapat mengatasi ke-6 pengeroyuknya yang maju dengan senjata pedang dan kebut hutim. Setiap kali dia meninju atau memukul, lawan tentu akan ngacir. Sudah tentu Ceng Ih banyak mempunyai kesempatan untuk meninjau pertempuran partai boang lawan pengji. Demi dilihatnya boang mempersiapkan Ciyak Tokliong Ciyang, Ceng Ih menjadi rusuh hatinya. Kuatir Seng Dara akan mendapat. Selaka, begitu menghalau Ceng Hui dan Ciyang Hui, dia cepat meneriaki pengji, adik peng, hati-hatilah dengan Tok Ciyang lawan, jangan sekali-kali berani merapat. Ketika Ceng Ih pencarkan perhatian untuk meneriaki pengji itu, kedua Cian Ong cepat sudah menyerangnya lagi. Tetapi dalam gaya gerakan Kek Cunasimi, dia song-song serangan kedua Cian Ong itu, sudah tentu kedua Cian Ong itu cepat melompat ke samping. Dalam pada itu, Seng Hui dan Kui Hui pun sudah membacok dari arah kiri. Ceng Ih abitkan tangan kirinya dalam Bengkun Han San Ho. Selaka, karena sudah terlalu merapat dekat, kedua wanita itu tak sempat menghindar lagi. Biluk, biluk, dua buah tamparan keras dengan telaknya telah menghantam muka Siang Hui dan Kui Hui. Mulut menyembur darah, menggelaparlah kedua wanita itu roboh ke tanah dan putus jiwanya. Pada saat Ceng Ih gerakan tangan kiri menghantam Siang Hui dan Kui Hui tadi, kedua Cian Ong dan Ceng Hui, Ceng Hui sudah mengetahui bakal terjadi suatu malapetaka. Dari dua jurusan, mereka berempat cepat menyerbu. Empat orang dengan pukulan tangan, dan hantaman senjata, berbareng menyerang Ceng Ih dari atas, tengah dan bawah. Lihai benar Ceng Ih itu. Setelah mendapat pengalaman berharga dalam percobaan dengan Swatsan Lojin tempoh hari, Ceng Ih dapat berlaku tenang untuk menguasai diri. Sekali melambung ke udara, dia hindari serangan-serangan dari dua jurusan itu. Di atas udara, dia segera membagi pukulan, Kei Chunasimi ke arah kedua Sian Ong dan Bengkun Han San Ho untuk kedua wanita. Bahwa Ceng Ih ternyata dapat bergerak setangkas itu, sungguh diluar dugaan keempat orang itu, karena itu mereka tak sempat menghindar serangan balasan si anak muda. Tidak ada lain pilihan lagi bagi kedua Sian Ong, kecuali gunakan kekerasan menangkis Kei Chunasimi. Plak, siapa-siapa yang keok segera kelihatan. Kedua Sian Ong rasakan lengannya seperti remuk, darah di dada berombak keras, wajahnya pucat lesi. Terpelanting sampai jauhnya, mereka laksana busur yang terpentang penuh, atau pelita yang sudah kehabisan minyak. Sedang kedua wanita itu, Ceng Hui dan Ciyang Hui berkepandainya jauh lebih rendah dari kedua Sian Ong, lebih mengenaskan lagi keadaannya. Belum lagi mereka melihat jelas apa yang akan terjadi, tahu-tahu darah di dada bergolak dan jantungnya pun sudah putus. Susul-menyusul kedua wanita itu rubuh tak bernyawa di tanah. Dari keenam pengeroyoknya, yang empat mati yang dua luka berat. Kini bebaslah Ceng I dengan girangnya. Betapa tidak, kalau keempat selir boang sama binasa itulah jemat. Tapi bahwa kedua Sian Ong itu pun dapat dilukai berat, itu sungguh mengagumkan sekali. Bagaimanapun juga, kedua Sian Ong yang bertugas untuk menjaga pintu markas Xiaong Gou Taisan selama ini, adalah dua tokoh persilatan kelas satu yang lihai. Kesudahan pertempuran dalam partai Ceng I itu, diketahui juga oleh boang dan pengji. Tapi oleh karena mereka sendiri tengah terlibat dalam pertempuran maut, jadi tak dapat berbuat apa-apa. Bahwa keempat selirnya sama binasa dan kedua orang kepercayaannya terluka berat, mau tak mau membuat boang terpengaruh juga hatinya. Kalau dapat hendak dia telan hidup-hidupan kedua pemuda itu. Namun apa daya, Chiak Tok Liyong Chiang yang sudah disiapkan itu, tetap belum memperoleh kesempatan untuk melepaskannya. Untuk melepaskan kemarahannya, dia hanya dapat berkauk-kauk seperti orang kerangsokan setan saja. Sebaliknya demi tampak Seng kekasih mendapat kemenangan, semangat pengji makin bertambah. Ia sengaja pamerkan kepandainya. Gerakannya masih lincah, sehingga membuat Ceng Ih kagum melihatnya. Engkoh Ih, jangan kau kesima. Bangsa kaum persilatan bebodoran ini, memang tak pantas diberi hidup. Kematian mereka mengapa perlu disesalkan? Belum sempat pengji menyebutkan kata terakhir itu, boang sudah bertindak. Melihat lawan terpencar perhatiannya karena bicara itu, boang tak mau sia-siakan kesempatan yang jarang terdapat itu. Sepasang tangannya didorongkan ke muka dan meniup serangkum angin panas membakar diri pengji. Merasa kepanasan, pengji terkejut. Buru-buru ia hendak keluarkan Tianhut Chiang yang berhawa dingin, tapi sudah tak keburu lagi. Dalam keadaan darurat, terpaksa Tianhut tubuhnya melambung sampai empat tombak ke udara. Benar wajahnya dapat terhindar dari sambaran angin panas, tetapi bagaimanapun juga tubuhnya tak dapat lolos. Tubuh yang putih meletak laksana salju itu, segera berubah merah warnanya. Sewaktu Chiak Tok Liyong Chiang melancar, Ceng Ih yang turut merasa kepanasan, sudah mengeluh celaka. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia pun tak berdaya lagi untuk menolong dengan ketiga pukulan saktinya. Belum sempat Seng Mulut berteriak, pengji sudah dapat meloloskan diri dari pukulan lawan. Tapi demi melihat tubuh gadis itu berubah merah warnanya, dia segera mengetahui bahwa darah itu sudah terkena pukulan. Dalam keadaan terpaksa, tentu timbul pikiran. Kiranya kata-kata itu benar dan terjadi juga pada diri Ceng Ih. Melihat kulit tubuh Seng kekasih kena racun, dia cepat kegunakan pukulan yang terlihayat Citing Kian Gun. Sebuah jari tengah ditutupkan ke arah sepasang tangan boang tadi, sambil meneriaki pengji, adik peng, lekas jalankan pernafasanmu, Apakah hawa murni dalam tubuhmu sudah ada tanda-tanda terkena racun tidak? Aku hendak membersih boang Seng Cu ini dulu. Bahwa gerak mencuri memberi pukulan tadi, walaupun lawan dapat lolos dari lingkaran Tok Chiang namun kulit tubuhnya terkena racun juga, telah membuat boang kegirangan setengah mati. Tak sampai tiga jam lagi, racun itu akan menjelar ke jantung dan bina salah tentu sudah darah itu. Demikian keganasan Chiak Tok Liyong Chiang. Justru karena dimabuk kegirangan itu, sampai lupa dirilah pemimpin Xiaonggou Taisan itu. Serambut pun dia tak menyangka sama sekali, bahwa Ceng Ih sudah begitu cepat memberi reaksi serangan pembalasan. Dia tak keburu menarik balik kedua tangannya dan seketika itu juga tangannya seperti dihantam dengan palu godam berat. Jalan darah pada pergelangan lengannya kena ditutup kencang, ya kencang sekali rasanya hingga dia tak kuasa berusaha membuka jalan darah yang tertutup itu lagi. It Chi Ting Kian Gun merupakan ilmu yang tersakti dari ketiga ilmu pelindung panji sakti. Pukulan itu dapat menghancur. Leburkan emas dan logam keras, dapat menyembok jalan darah pula. Kedasyatannya tiada tertara. Mengetahui bahwa Boang Sanju itu masih keturunan dengan kakek gurunya, Hoa Hi Hai Hu, pula adalah ayah dari gadis yang dicintainya, Tan Hi Kong Chu. Sebenarnya Ceng Ih tak mau mencelakainya. Tapi karena Peng Ji kala itu terkena pukulan beracun yang memerlukan pertolongan dengan segera, ditambah pula karena dia benci kepada lawan yang sudah menurunkan tangan begitu keji itu, maka kemarahannya tak dapat dikendalikan lagi. Ilmu simpanan terpaksa dikeluarkan dan kini akhirnya dapatlah Boang Sanju dikuasainya. Kesudahan itu amat melegakan hati si anak muda. Saat itu Peng Ji tampak sudah duduk di tanah dan menjalankan peredaran darahnya. Percobaan beberapa kali memhuktikan bahwa jalan darahnya masih normal. Membuka mata, darah itu segera memberitahu pada Ceng Ih, Engkoh Ih, kiranya tak ada luka di dalam. Aku hanya merasa tubuhku panas tiada terkira. Habis itu, Peng Ji pun lantas berbangkit. Menyengir muka ke arah lawan yang sudah tak dapat berkutik, Ia tertawa melengking, baru beberapa detik yang lalu menjadi Boang Sanju yang menepuk dada sebagai jago tiada lawan di kolong dunia, kini berdiri mematung seperti ayam-ayaman kaju yang tak dapat berkoko. Engkoh Ih, aneh sekali bukan? Kembali darah itu tertawa manis, seolah-olah ia tak merasa dirinya sedang terancam bahaya maut. Sebaliknya jelas kelihatan oleh Ceng Ih bahwa warna merah pada tubuh gadis itu makin tua, bagaikan yang mabuk minum arak. Tiga jam lagi, apalagi warna merah racun itu sudah menyerang jantung. Maka sekalipun Hwa Atu itu tabib sakti pada zaman Semkok hidup kembali, tetap tak nanti dapat menolongnya. Adakah seorang darah suci laksana bida dari menjelma itu harus mengalami nasib sedemikian mengenaskan? Teringat hal yang mengerikan itu, Ceng Ih terlongong-longong memandangnya. Tak terasa butir-butir air mata mengucur dari mata, turun membasai bajunya. Melihat sikap pemuda itu, pengji tak habis herannya, buru-buru ia bertanya, Engkoh Ih, seorang lelaki tak boleh sembarangan mengucurkan air mata. Mengapa kau menangis itu? Membunuh beberapa orang saja, buat apa digetuni? Lekas sudahi benggolannya dan kita lantas turun gunung. Ceng Ih seperti disadarkan dari mimpinya. Menatap ke arah Boang Sancu, dia teringat akan kata-kata orang persilatan. Menolong orang keracunan harus minta obat kepada orang yang membuat racun itu, Ya, karena berlatih Chiak Tokliong Chiang, Boang tentu sedia dengan obat pemunahnya. Lebih dahulu Ceng Ih memandang ke arah kedua Sian Ong itu. Dilihatnya kedua orang itu tengah berusaha sekuat usaha untuk menyalurkan pernapasan. Rupanya mereka terluka parah sekali. Setelah yakin kedua orang itu tak nanti dapat mengganggunya, Ceng Ih segera melangkah ke hadapan Boang Sancu, Serunya, sekarang kau ibarat burung dalam sangkar atau ikan dalam jaring. Mati hidupmu tergantung di telapak tanganku. Apa yang hendak kau katakan lagi? Boang dongakan kepala tertawa keras, Sahutnya, apa yang hendak ku katakan lagi? Keturunan Hoa Hi Hai Hu masakan berjiwa rendah untuk mohon belas kasihan pada orang. Karena telah kau kuasai, mau bunuh silahkan bunuh, aku tiada punya omongan lagi. Pengji pun menghampiri, mulutnya segera menghamburkan rangkaian kata-kata, Ah, tak nyana Boang Sancu yang tiada lawannya di kolong langit itu, Ternyata seorang jantan yang herhati keras, sungguh pantas dikagumi, layak mendapat penghormatan. Jangan kau mengumbar lidah tajam, Buda Hina bentak Boang dengan gusernya, Kalau aku mati, apakah kau juga masih hidup? Coba lihat saja nanti, apakah Swatsan Lojin dapat menolongmu? Mendengar itu, tak kurang juga amarah Pengji. Serentak mengangkat tangan ia sudah akan menghantam pemimpin gunung itu. Cepat Ceng Ih mencegahnya, tapi demi dia memegang tangan darah itu, Cepat-cepat dilepaskannya lagi karena tak tahan panasnya. Adik Peng, kau rasakan tubuhmu bagian mana yang sakit? Tanyanya dengan cemas. Namun masih tertawa riang, darah itu menyahut, Ah, tidak apa-apa, hanya merasa panas dan haus saja. Boang Sancu tertawa sinis, panas dan haus. Tak sampai tiga jam lagi, kau pasti akan merasa bahagia. Tak dapat dikendalikan lagi gusernya, Pengji terus hendak ayunkan tangan tapi lagi-lagi dihadang Ceng Ih. Kemudian berkatalah pemuda itu kepada Boang Sancu, Aku adalah murid pewaris nomor lima dari Panji Sakti dan kau adalah keturunan dari Hoa Hi Hai Hu. Seharus kita tak boleh saling bermusuhan, Tapi harus bersatu agar keagungan Panji Keramat itu makin semarak. Apalagi aku telah mengikat janji pada Tanyi Kong Cu untuk menjadi kawan hidup selama-lamanya. Dengan begitu nama baikku juga berarti nama baikmu. Mengapakah selalu membanggakan kekuatan dan memusuhi diriku? Boang Sancu tundukan kepada tak berkata-kata. Ceng Ih maju lebih lanjut. Bersuit keras, dia teruskan kata-katanya. Panji Sakti berkibar dan bernaunglah semua kaum persilatan. Adakah kau yakin akan mampu melindungi Panji Keramat itu? Jangan mengira Ceng Ih sekarang ini sama dengan Ceng Ih sebulan yang lalu, Coba lihatlah. Ucapan itu ditutup dengan sebuah gerakan tangan kiri dalam jurus Beng Kun Hon Sem Ho. Krak, krak, sebatang pohon besar yang terletak dua tombak jauhnya segera roboh terjebol sampai pada akarnya. Itu saja Ceng Ih hanya senaknya meninju, Blur menggunakan seluruh tenaganya. Mau tak mau terkejut juga Boang Sancu akan kesaktian anak muda itu. Heran dia mengapa dalam waktu sebulan saja pemuda itu sudah berubah sedemikian saktinya, ya bahkan lebih lihailah dari Tiam Lem Ting Siu. Kalau tak menyaksikan sendiri, dia tentu tak mau percaya sama sekali. Hati merasa kagum, namun mulut pemimpin Xiaonggou Taisan itu tetap mengancing rapat-rapat. Melihat perubahan kerut wajah Boang, Ceng Ih berkata pula, kalau aku berwatak seperti perangai mu, tentu dengan mudahnya akan kuratakan markas Xiaonggou Taisan ini. Tapi pohon dan air adalah merupakan kesatuan. Aku tak mau berbuat begitu, asal kau dapat meluluskan dua buah syarat yang kuajukan. Dua buah syarat. Kesatu, tentu akan minta obat untuk pengji, tapi apakah yang kedua itu? Demikian Boang menduga-duga. Tokoh yang biasanya amat congkak itu, kini terpaksa menggunakan pertimbangan hati. Apakah kedua syarat itu? Tanyanya dengan mati berkilat-kilat. Ceng Ih tertawa lepas, ujarnya, sederhana sekali. Pertama, sejak kini kau harus memperlakukan baik-baik kepada Tanyi Kongcu, jangan menghalangi kemauannya. Kemudian yang kedua, harap Kasuka berikan obat pemunah racun itu. Itulah. Boang tadi sudah dapat menduga salah satu dari syarat yang akan diajukan padanya. Tapi sedikitpun dia tak menyangka, bahwa syarat yang lainnya sedemikian sepelainya. Ayah harus menyayangi anaknya, itu kan sudah jamat. Tanpa si anak muda meminta, dia tentu sudah berlaku demikian juga. Tapi bahwa pemuda itu toh mengajukannya juga, nyata kalau mengandung maksud tertentu. Baru Boang hendak membuka mulut mengiakan, pengji sudah menyeletuk, mengapa minta obat? Siapa yang mau minum obat? Ceng Ih dan Boang diam-diam menahan geli. Bahkan pemimpin Xiaonggo Taisan itu lantas tertawa terbahak-bahak, serunya, yaa, yaa. Kuterima syaratmu itu, tapi jangan menambahi ini itu lagi. Ceng Ih mengangguk dan tanpa menghiraukan pertanyaan pengji tadi, dia kebutkan tangan untuk membuka jalan darah Boang yang tertutup itu. Seketika terasa darah mengalir pula pada lengannya, Boang rasakan kedua lengannya itu menjadi hidup lagi. Merogoh dari bajunya sebuah botol kemala, dia menuang tiga butir pil warna biru yang besarnya sama dengan biji kacang. Pil itu diangsurkan kepada Ceng Ih, katanya. Walaupun kesaktian Swatsan Lojin itu menyamai dewa. Namun tak nanti dapat mengobati Chiak Tokliong Chiangku itu. Kulihat kau ini seorang pemuda yang jujur maka ku berikan tiga butir pil ini kepadamu. Tapi aku pun mempunyai sebuah permintaan yang tak berarti. Ceng Ih buru-buru menanyakannya. Boang lebih dahulu tertawa, baru menyahut, cita-citaku juga sederhana sekali. Karena aku tak becus melindungi panji pusaka leluhurku, kiranya tak berlebih-lebihan kalau aku kepingin saja untuk melihatnya barang sejenak. Kini giliran Ceng Ih yang melongno. Serambut pun dia tak mengira bahwa Boang Sancu akan mengajukan permintaan begitu. Namun selagi dia masih ragu-ragu, Boang sudah berkata lagi dengan nada bersungguh. Lohu mempunyai reputasi, nama, yang jelek, jadi tentu tak dipercaya orang. Begini sajalah, tutup lagilah jalan darahku, agar aku tak dapat mempunyai maksud untuk merampasnya. Ceng Ih adalah seorang pemuda yang berhati kesatria. Sudah tentu dia malu mendengar ucapan Boang Sancu itu. Secepat tangan merogoh ke dalam baju, maka dikeluarkanyalah sehelai panji. Begitu panji itu ditebarkan, dia segera berseru, lihatlah. Jangankan Boang Sancu, sedangkan pengji yang hampir sebulan bergaul rapat dengan Ceng Ih itu, tak pernah melihat bentuk yang sebenarnya dari panji keramat. Selama itu mereka hanya pernah mendengar namanya saja. Saat itu pengji bersama Boang tegak berdiri di muka panji dan mengawasi dengan perdata. Sehelai panji bersulamkan benang putih dan di tengahnya terdapat lukisan sebuah hati merah, memancarkan cahaja yang berkilau-kilauan. Sambil menikmati, Boang nyaring. Nyaring membaca huruf-huruf yang tersulam pada panji itu. Peri budi dan peri kebenaran, itulah yang dinamakan berbakti dan cinta tanah air. Patekswi, delapan budi susila, empat dasar hidup, harus dijunjung tinggi. Panji sakti berkibar, bernaunglah seluruh kaum persilatan. Membaca habis huruf-huruf yang bersulam benang emas itu, dengan hikmat Boang Sancu bersujud ke tanah. Setelah memberi hormat sampai empat kali, barulah dia berdiri lagi. Katanya dengan wajah bersungguh, baik, terima kasih. Tapi anak muda, karena aku adalah keturunan huahi hai hu, maka tak nanti membiarkan panji pusaka jatuh di tangan orang lain untuk selama-lamanya. Ku bersumpah kelak pasti akan mengambilnya kembali, itulah keris pulang kerangkanya, pusaka kembali ketuannya. Mendengar itu berserulah cengi dengan lantang. Kepicikan pandangan Sancu itu, sukar diterima dengan cengli, nalar atau logika. Tujuan mendiang huahi hai hu menciptakan panji keramat ini, ialah hendak mempersatukan kaum persilatan yang terpecah belah agar semuanya bernaung di bawah perlindungan panji itu. Dalam pengumumannya dihadapan para orang gagah, beliau menyatakan ikrarnya, bahwa kelak bagi yang akan mewarisi panji pusaka itu, tentu akan diberi pelajaran ketiga ilmu pelindung panji yang amat sakti. Tolong tanya, berdasarkan alasan apa maka Sancu tadi menyebut-nyebut tentang dalil keris pulang ke kerangkanya, pusaka kembali kepada tuannya itu? Setelah umpat turunan ahli waris, kini panji itu jatuh menjadi beban cengi. Sudah tentu aku pun tetap akan menjunjung cita-cita huahi hai hua marhum. Tubuh cengi boleh hancur lebur, namun panji sakti tak nanti kewijankan orang menghinanya. Kalau Sancu masih tetap mengandung hati tak puas, cengi rela menerima segala dampratan dan petunjuk-petunjuk. Boang mengiakan dan memberikan ketiga pil itu. Masih dengan nada kasar lantang dia berseru, minumkan pil ini dan jalankan lewekang sampai sehari. Siaoli, anakku perempuan, benar-benar tak berada di gunung. Jika tak ada lain urusan kalian boleh pergi. Cengi dan pengji mengangguk lalu naik seh cuhoa turun gunung. Gunung Siaonggo Taisan kembali sunyi. Dengan menahan luka berat, kedua Sianong mengubur korban-korban yang jatuh, lalu pulang ke dalam markas. Boang Sancu yang menjagoi dunia persilatan, pada saat itu dilamun dengan pelbagai perasaan. Sewaktu turun risia Onggo Taisan, tetap pengji tak merasa dirinya terkena racun maut. Ia hanya tak henti-hentinya menyatakan mulutnya haus kering. Adalah ketika ia mengetahui kulit tubuhnya makin merah, baru ia berteriak kaget. Pada sebuah hutan lebat, Cengi hentikan kudanya. Pengji dipondong turun di atas rumput. Katanya, adik Peng, lekas minum pil ini. Racunnya sudah merangsang hebat, tak boleh banyak bergerak. Habis minum, lekas salurkan lukang, tentu akan sembuh. Jadi kau katakan aku sudah terkena racun pukulan setan itu tanya Pengji dengan terkejut sembari minum ketiga pil itu. Seketika dadanya terasa nyaman, semangatnya segar. 18. Kesamplok Jagol M. Hei. Cengi h lalu suruh darah itu duduk bersemadi menyalurkan lukang. Beberapa jam kemudian, peluh di tubuh Pengji menganak sungai, peluh yang busuk baunya. Dadanya terasa sesak, perut mulas. Setelah muntah-muntah dan berak-berak, barulah ia merasa enak. Tapi seorang darah yang gemar berpakaian putih bersih, kini sudah berubah kusam-musam dan berbau. Akhirnya Pengji mencopot pakaian dan mencucinya di sebuah tebat, telaga kecil, yang berada di dekat situ, lalu di jemurnya. Ceng ih mengawani di dekatnya. Bermula masih malu, lama-lama Pengji menjadi biasa juga. Walaupun sudah mendapat izin dari Swatsan Lojin untuk perjodohan itu, namun selama dalam perjalanan Cengi dan Pengji tetap menjaga batas-batas kesopanan. Lamanian sejoli muda-mudi itu diasik buaikan oleh asmara, atau tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang bercakap-cakap dengan keras. Su Heng, lihatlah itu apa. Jangan-jangan ada orang mati gantung di hutan sini. Mati saja mereka tak mau memilih tempat. Berani datang ke Xiaonggo Taisan, itu termasuk bernyali besar juga sahut seorang lain lagi. Ada lagi seorang berseru dengan nada kasar keras, tak peduli setan mana itu, biar hut yang menjenguknya. Kaki kuda berderap dan masuklah delapan orang penunggang kuda ke dalam hutan situ. Mereka adalah dua orang Hweshyo yang bermata besar dan enam orang Tojin. Dari dandannya nyatalah mereka itu keempat Cuncia dan ketujuh Cincu. Mengapa kini hanya tinggal delapan orang saja? Ai, bagaimana nih? Kawanan Paderi dan Imam itu sama datang kemari kata Pengji dengan gugup, karena ia hanya mengenakan pakaian dalam saja. Memandang ke sana, Ceng Ih dapati memang yang datang itu ialah salah dua orang dari keempat Cuncia dan enam orang dari ketujuh Cincu. Ceng Ih segera berikan mantelnya pada si Nona, sementara dia siap akan menghadang mereka. Saat itu kedelapan orang itu pun sudah tiba. Waktu dilihatnya bahwa yang berkibaran itu hanya sepotong pakaian putih, mereka kecewa. Namun masih mereka tak terima dan menyelidiki di sekitar situ. Sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang datang. Ceng Ih berada di sini. Dari dalam semak belukar, melesatlah keluar sesosok bayangan di tengah-tengah kedelapan orang itu. Demi mengetahui siapa yang muncul itu, saking kagetnya kedelapan orang itu sering tak sama mundur sampai setombak. Kini delapan pasang mata memandang lekat-lekat ke arah Ceng Ih. Mengapa Cip Cincu dan Su Cuncia lari pontang-panting begitu? Apakah masih ingin bertanding lagi seru Ceng Ih dengan tertawa? Ke enam Cincu yang kuat imannya masih dapat bersabar, tapi tidak demikian dengan kedua Cuncia yang berangasan itu. Budak, jangan sombong kau. Di sini kurang lebar, kalau berani ayuh kita bertanding di luar hutan sana teriak keduanya. Ceng Ih segera mengikut mereka ke luar hutan. Tiba di sana, ternyata disebabkan lapangan rumput masih terdapat tiga ekor kuda lagi, hanya saja penunggangnya kelihatan sama duduk kepayahan. Dari wajahnya pucat seperti kertas dan sikapnya yang lemas lunglai, nyata kedua Cuncia dan seorang Cincu itu menderita luka berat. Kulihat kalian beramai ini tak ubah seperti anjing di tempat orang kematian. Tentu kalian habis dihajar orang di lain tempat. Tapi kalau masih belum kapok, biarlah ku beri hajaran lagi kata Ceng Ih dengan tertawa sinis. Macam iblis unjuk gigi, kedua Cuncia itu segera tarikan senjata sekop baja, satu mengeperuk ke atas kepala, satu membabat ke kaki. Ceng Ih gunakan gerak lehai toathing atau ikan lehi meletik, loncat ke belakang sembelari berseru. Pulanglah, tangan kanan menggurat-gurat dan meluncurkan kecunasimi. Tau kelihayannya kedua Cuncia itu berpencaran menghindar, tapi agak terlambat sedikit. Kakinya kena tersambar angin pukulan, sehingga keduanya sama terhuyung-huyung tiga tindak baru dapat berdiri jejak. Keenam Cincu pun tak tinggal diam. Dengan menghunus pedang, mereka pencarkan diri dan menyerang dari tiga jurusan, kanan-kiri dan belakang. Ceng Ih berilmu tinggi dan bernyali besar. Tangan kanan dan kiri mainkan kecunasimi dan Bengkun Sanho, bahkan setempo juga memberi etchiting kian gun, sehingga lehai sekalipun kedelapan pengeroyuknya itu, namun mereka tak berdaya mendekatinya. Mereka berdelapan itu, adalah jago-jago kelas satu. Tetapi makin lama makin kecil juga nyali mereka. Hanya satu bulan lamanya, mengapa anak muda itu jauh sekali bedanya? Kedelapan orang itu berpecah menjadi empat dan menyerang dari empat jurusan, namun kesudahannya mereka sendiri yang jatuh bangun terkena sambaran pukulan si anak muda. Ramai sekali jalannya pertempuran itu. Dering pemerinting senjata tajam, seolah-olah merupakan irama musik yang mengirimkan gerak tarian kedelapan orang dalam pakaiannya warna-warni itu. Lama-kelamaan, Ceng Ih jengkel juga. Dengan bersuit keras, kedua tangan dilingkarkan ke belakang. Dua buah jurusir Citing Tian Gun sekaligus dilancarkan. Terang, terang, dua buah sekop baja dan enam batang pedang terdengar jatuh dari cekalan. Namun kedelapan paderi dan imam itu tak kecewa karena senjatanya hilang. Tiada senjata, mereka masih dapat gunakan kepalan tangan yang tak kurang lihainya. Terutama kedua cuncia itu. Dengan match mendelik dan mulut berkuik-kuik, mereka memburu Ceng Ih dengan kalapnya. Melihat serangan dekat itu, Ceng Ih hanya tersenyum dingin. Tenaga pada pukulannya diperhebat, sehingga kawanan pengeroyuknya itu menjadi ketakutan. Bermula Ceng Ih mereka menghindar memang amat cepat sekali, tapi sepeminum teh berselang, gerakannya makin kendor, napasnya memburu, keringat mengucur deras. Sebaliknya Ceng Ih seorang muda yang kuat-kuatnya, apalagi telah memakan ulat mustika, makin lama malah makin gagah. Sampai di puncaknya, kedelapan orang itu menjadi kelabakan, bukannya menyerang supaya musuh jatuh tapi memutar otak kera bagaimana dapat meloloskan diri. Hati. Ingin, tapi mulut berat mengajak Seng kawan, inilah beratnya orang menjadi jago kelas satu. Bahwa keadaan lawan sudah mencapai titik penghabisan, dapat diketahui Ceng Ih juga. Dia benci kepada kawanan paderi dan imam yang banyak melakukan kejahatan itu. Serangannya tak dikendorkan, tinju dan pukulannya tak kenal kasihan menjejer, hingga mereka makin senin kemis napasnya. Musuh yang terdesak tentu akan dekat. Ini memang benar. Serangan anak muda itu, telah membuat kedelapan orang itu menjadi kalab. Mereka bertekad akan berkelahi sampai mati. Dengan menggerung keras, mereka pun keluarkan seluruh kepandainya dan menyerbu lagi secara membabi buta. Ceng Ih sudah mengetahui kera-kera mereka berkelahi. Dia tak jari. Kepada kedua cuncia yang menyerang dari muka dengan berteriak-teriak seperti orang kerangsokan setan itu, Ceng Ih menyongsong dengan sebuah tinju Beng Kun Han San Ho. Seperti biasanya, kedua cuncia itu pun cepat menghindar, tapi Ceng Ih yang sudah jengkel, terus loncat memburunya dari belakang. Karena beberapa kali terjadi begitu, maka ketika loncat menghindar tadi, kedua cuncia itu merasa sudah haman. Tak taunya baru saja mereka hendak putar tubuh, tahu-tahu ada angin menampar dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, jalan darahnya sudah tertutup. Waktu Ceng Ih loncat mengejar kedua cuncia itu, ke-enam cincu terkejut sekali. Mereka menduga tentu bakal celaka cuncia itu. Sebat sekali mereka lantas ikut menubruk maju untuk menolongnya. Hanya membalikan tangan menghwantam. Dua kali ke belakang, dapatlah sudah Ceng Ih mengundurkan mereka. Sungguh tak tahu diri, liok cincu. Dua-tiga kali telah diampuni jiwamu, tapi masih tak sadar. Nah, katakanlah sekarang, apa benar-benar kalian sudah bosan hidup tiba-tiba terdengar suara nyaring melengking. Mendengar suara itu, kejut ke-enam cincu itu bukan kepalang. Berpaling ke arah datangnya suara, semangat mereka serasa terbang. Seorang gadis berpakaian putih muncul dari semak-semak hutan. Siapa lagi ia kalau bukan putri kesayangan Swatsan Lojin, nona yang paling disegani mereka berenam. Berhadapan dengan Ceng Ih saja, walaupun sudah mengerahkan seluruh kebiasaannya, tetap mereka tak dapat lolos, apalagi kini ada si nona baju putih. Benar-benar mereka mati kutunya. Setelah saling berpandangan, pemimpin mereka si cincu baju merah buru-buru menyongsong kedatangan pengji, Ujarnya, sebulan tak berjumpa, tak nyana kami dapat bertemu dengan li si cincu di Xiaonggou Taishan sini. Atas bantuan li si cincu dahulu, Pinto mengaturkan banyak terima kasih. Alis si gadis berjungkat. Dengan metu bersinar, ia menyahut, jangan banyak peradatan lagi. Jawablah dengan jujur, Tan Hikong Chu yang kuserahkan pada kalian di kota Hang Hian tempoh hari itu, kini berada di mana? Mendengar itu wajah si cincu baju merah tampak tegang. Tersipu-sipu dan menjawab, setengah bulan berada di Xiaonggou Taishan, Tan Hikong Chu berhasil lagi melarikan diri. Kami mendapat perintah santu untuk mengejarnya, tapi tak terduga. Tak terduga telah kesamplokan dengan keempat. Tian Ong bukan tukas pengji tertawa sinis. Sudah tentu mereka terkejut sekali, mengapa nona itu dapat mengetahui? Memang mereka tak sadar bahwa kejadian di Hotel Hien Peng itu, telah diketahui kedua anak muda itu. Ya, ya, ya. Pinto tak dapat melawannya, tiga orang sute Pinto kena dilukai mereka. Maka Pinto pun tak berdaya untuk menolong Kong Chu yang ditawan mereka itu menerangkan si cincu baju merah. Jadi karung besar yang dibawa keempatian Ong itu, berisi Tan Hikong Chu bergegas-gegas Ceng Ih menanyakan. Benar, itulah Kong Chu. Kong Chu menyamar menjadi pria dan mengaku jadi cincu itu. Kedatangan mereka berempat itu ternyata hendak merebut panji pusaka sakti. Pinto sekalian tak punya guna, hingga beginilah kesudahannya, kata cincu baju merah. Kini taulah sudah Ceng Ih akan duduknya perkara. Hai sekarang di mana keempat tai Tian Ong itu? Serunya. Mereka sudah kembali ke gunung Gou Chi San lagi. Hanya sewaktu hendak pergi, mereka mengatakan tetap akan mencarimu untuk merebut panji pusaka itu sahut si cincu baju merah. Hendak Ceng Ih berkata lagi, tapi pengji sudah menyeletuk, tak mampu menolong Kong Chu, seharusnya kalian lekas-lekas pulang melapor pada Sancu. Tapi mengapa keluyuran kemari cari perkara? Cincu baju merah cepat menuding ke arah kawannya yang tertutup jalan darahnya itu, seraya berkata dengan terputus-putus, kesemuanya ini dia, dia, yang punya mau. Karena memandangmu katan Hi Kong Chu, hari ini nonamu suka untuk memberi ampun lagi. Lekas ajak kawan-kawanmu pulang seru pengji dengan garang. Ceng Ih rupanya masih tak puas dan menyatakan akan memberi sedikit tanda metu kepada kedua cincu yang jahat itu. Tapi dicegah pengji. Engkoh Ih, biarkan sajalah. Biar air metu mereka mengucur karena sudah diperas keempat tai Tian Ong itu. Demikian si cincu baju merah segera minta diri dan ajak kawan-kawannya pulang melapor pada Boang Sancu. Sementara Si Chu Hoa dengan meringkik seperti naga itu, sudah lantas terbang di sepanjang jalan yang kedua tepinya dipagari dengan pohon-pohon yang rindang. Malam di permulaan musim dingin, awan salju memenuhi di udara. Dingin menusuk ke tulang-tulang. Adik Peng, bertahanlah sebentar lagi, kata Ceng Ih sebari menutupkan mantel kulit rasenya ke tubuh pengji. Kita nanti berhenti di kota Tai Tong Hau sana, kau tentu amat letih, ya. Bagi sejoli muda-mudi yang sedang dilamun asmara, tentu tak mengenal rasa letih lelah. Walaupun sejak berusia lima tahun sudah ditinggalkan Seng Ibu, namun di bawah asuhan Seng Ajah yang melatihnya dengan pelajaran silat, pengji berangkat dewasa menjadi seorang darah yang bertubuh kuat. Bahwa ia mempunyai perangai aneh, itu dapat dimaklumi karena tidak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ibu. Sampai pada usia sembilan belasan tahun, kecuali terhadap ayahnya Suat San Lojin, ia tak pernah mempunyai rasa suka pada lain orang. Perjumpaannya dengan pemuda Ceng Ih di Gunung Lengsan, merupakan lembaran baru dari sejarah kehidupan darah itu. Hatinya yang diselubungi kehampaan selama ini ternyata dapat diterobos oleh panahnya Dewi Asmara. Cinta itu serakah. Seorang yang mencintai, tentu ingin memiliki sendiri orang yang dicintainya itu. Demikian pun pengji. Tan Hi Kong Chu dianggapnya sebagai duri dalam daging, saingannya yang menusuk mata. Itulah sebabnya ia menyerahkan Tan Hi Kong Chu kepada kawanan Cik Chin Chu dan mencemburui juga kepada Wan Ji. Bahwasannya ia kemudian menjadi menyesal itu, adalah dikarenakan ia sudah dapat memahami pribadi Ceng Ih. Pemuda itu sangat menjunjung tinggi akan budi dan kasih. Bagaimanapun juga, dia tetap tak dapat melupakan diri Tan Hi Kong Chu. Ibarat sampai ke ujung langit pun tentu akan diburuhnya. Letihkah darah itu? Sama sekali tidak. Andai kata ia sampai binasa di bawah pukulan Cik Tok Liyong Chiang, rela juga ia. Mati untuk pemuda yang dicintainya, ia merasa puas juga. Demikianlah dengan memeluk rat-rat pinggang si pemuda, ia merasa seperti melayang-layang di atas nirwana, di bawah terbang Se Chu Hoa di malam nan lelap. Engkoh Ih, bukankah sekarang hendak menempur keempat Tai Tian Ong itu masih mulutnya melengking walaupun tubuhnya berjuang melawan hawa dingin. Pikiran Ceng Ih tengah melayang-layang pada Tan Hi Kong Chu lalu kepada supehnya, Gou Chi San kemudian kepada Panji Sakti. Maka dia menjadi gelagapan demi mendengar pertanyaan Peng Ji itu. Adik Peng, kau mengatakan apa serunya menegas. Peng Ji pun tak tentu pikirannya, merenung sejenak, ia menyahut, dari timur laut ke laut selatan berarti menjelajah seluruh Tiongkok, menempuh perjalanan seribuan li. Apakah kita tak singgah dulu ke Suatsan? Untuk sesaat, Ceng Ih tak dapat menyaut. Menolong orang laksana memadamkan kebakaran, lebih lekas lebih baik. Tapi untuk menuju ke laut selatan yang puluhan ribu li jauhnya itu, sekurang-kurangnya memakan waktu satu bulan. Kedua Ciam Pua, Suatsan Lojin dan Tian Lem Ting Siu, yang masih berada di Suatsan pun terbayang di pelupuk matanya. Namun kalau jalan mengitar menuju ke Suatsan, berarti akan memakan waktu lebih banyak lagi. Dan kalau nantinya kedua lociampu itu merintangi maksudnya pergi ke laut selatan, bagaimana nanti jadinya? Dalam menimang-nimang keputusan itu, tahu-tahu kota Taitonghu sudah berada di depan mata. Ceng Ih sudah tak asing lagi tentang kota itu. Langsung dia menuju ke sebuah hotel, di sana seorang jongho sudah menanti sambil bernyanyi kecil. Dia pun tak lupakan pemuda tetamunya itu. Adalah gara-gara kuda bulu suri kuning emas itu, maka dia sampai mengalami kekagetan besar. Sampai sekarang dia masih ingat betul peristiwa itu. Ai, cuan muda ini, baru sebulan tak kelihatan kini tampak lebih gagah lagi, serunya menyongsong kedatangan Ceng Ih. Apakah cuan masih mau pakai kamar sebelah barat itu? Hidangan perlu lekas dikirim ke situ kah? Apakah kuda cuan perlu diberi makan kacang di rebus harap? Melihat keramahan si jongho, Ceng Ih hanya ganda tertawa. Tanpa menyahut, dia segera ikut si jongho menuju ke kamar barat. Setelah membersihkan badan, mereka mulai bersantap. Adik Peng, kau tentu paham tentang keempat tai Tian Ong itu, sebaiknya ceritakan dululah sesuatu tentang mereka. Aku sama sekali belum pernah mendengar mereka kata Ceng Ih. Mendengar disebutnya keempat Tian Ong itu, Peng Ji buru-buru habiskan hidangannya, kemudian mulailah ia berkata. Untuk menceritakan diri mereka, lebih dahulu harus memulai dari diri mamaku. Apakah kau sudah pernah mendengar cerita tentang mamaku itu? Ceng Ih teringat akan cerita supehnya ketika di dalam goa di Gunung Lengsan, tapi oleh karena waktunya sempit jadi cerita supehnya itu pun tak jelas. Maka demi Peng Ji mengatakan bahwa keempat Tian Ong itu ada hubungan rapat dengan mamanya, Ceng Ih amat ketarik sekali. Rasanya peristiwa itu tentu menyangkut diri tokoh-tokoh terkenal dalam dunia persilatan. Dengan penuh perhatian, Ceng Ih mendengari penuturan Seng kekasih. Dahulu, karena mengindahkan nasihat Loahi Haihu, maka Swatsan Lojin ambil putusan tinggalkan dunia persilatan, mengasingkan diri mencari ketentraman di Gunung Swatsan. Dalam perjalanan ke Gunung Salju itu, dia membawa pulang bersamanya seorang wanita muda yang rupawan. Nona itulah ibunya Peng Ji. Nona itu bernama Choa Leng, Litecu atau murid perempuan satu-satunya dari Lemhejilo, suhu dari keempat Tai Tian Ong itu. Dengan begitu Choa Leng adalah sumoai dari keempat Tian Ong tersebut. Dalam keadaan yang tak diduga-duga, Choa Leng telah bersuah dengan Swatsan Lojin. Melalui sebuah pertempuran yang sengit, akhirnya Swatsan Lojin dapat menundukkan Nona itu. Dikata aneh memang boleh, tapi kenyataannya demikianlah. Segala apa di dunia ini, memang penuh dengan keanehan. Yang tarmpak tak mungkin, toh mungkin juga. Lebih-lebih dalam persoalan asmara Swatsan Lojin yang sudah beruban rambutnya dan Choa Leng yang masih segar wajahnya, bermula bertempur mati-matian tapi akhirnya jatuh cinta. Choa Leng menyatakan rela melepaskan diri dari perguruannya, memperbaiki perjalanannya yang sesat dan ikut serta menemani Swatsan Lojin ke Gunung Swatsan. Setitik pun tak terkilas dalam pikiran Swatsan Lojin, bahwa dikala menjelang hari tuanya, dia bakal bertemu dengan seorang wanita muda yang rela menjadi istrinya. Dimabuk oleh kegirangan, lupalah Lojin itu akan akibat dan bencana-bencana di kemudian hari. Choa Leng diajaknya pulang ke Swatsan di Gunung Saljunan terpencil sunyi itulah, mereka terangkap menjadi suami istri.